Pemisah menikmati berbagai menu liwet yang disajikan dengan tangan tanpa sendok garpu adalah salah satu hal yang diperkenalkan Aditya Setiawan kepada warga Amerika di Philadelphia, Pennsylvania melalui Pecel Ndeso, bisnis boga yang didirikan bersama istrinya Aditya tidak hanya memperkenalkan kuliner namun juga memperkenalkan budaya Indonesia. Dan berita itu mengakhiri zona bisnis untuk pagi ini, selamat pagi terima kasih sampai jumpa. Sebenarnya kita waktu itu sempat ragu-ragu orang bule mau gak ya ini makan liwetan gitu loh. Akhirnya tapi mau gak mau kita harus coba kenalkan ini liwetan itu apa gitu loh. Karena orang bule ternyata sudah tahu makanan yang kayak liwetan itu yang menyejikan adalah restoran Filipina. Dan ternyata acara liwetan yang diadakan Aditya Setiawan dan istri di Philadelphia itu mendapat sambutan hangat warga Amerika. Tentu saja perlu kesabaran untuk mengajarkan mereka bagaimana makan menggunakan tangan. Gimana nih cara makannya gitu terus baru kita opening inilah speech kan kita kasih tahu bahwa ini loh kita tuh makannya seperti ini cuci tangan dulu kita siapin nih kobokan tangan nih cuci tangan dulu. Meskipun kalian udah cuci dulu tangan sebelum duduk tetep ini kobokannya. Nah cara makannya ya seperti ini saya bilang bukan begini ya kalau ini kan Arab kan ini ya Arab kan ya terus pakai ini kalau bisa tiga gak apa-apa tapi kalau gak bisa ya begini. Belajar mereka akhirnya dari situ hmm akhirnya bikin mereka curious gitu. Selain menjadi pengalaman kuliner yang berkesan acara liwetan ini membuat warga Amerika ingin belajar memasak makanan Indonesia. Kelas memasak Indonesia ini diadakan bekerja sama dengan Laura Kohn, seniman batik yang pernah tinggal di Indonesia. Mbak Irza dan Pak Aditya, teman akrab seperti saudara dan tiap tahun mereka datang dan ada cooking class disini. Mbak Irza dia senang mengejar datang kebudian makanan Indonesia juga yang flavors, yang spice. She explains really beautifully so seminggu dulu ada 30 orang makan disini untuk cooking class sama Mbak Irza dan tiap tahun kita ganti ke Rija Beda. Tahun ini itu Madura Nis dari Madura. Lewatan dan kelas memasak merupakan bagian dari upaya kreatif Aditya untuk menjalankan usaha kuliner pecelan beso yang dirintis bersama istrinya. Nah ketika datang di Amerika tahun 2001, lelaki asal Surabaya yang sebelumnya bekerja di hotel ini melakoni pekerjaan apapun untuk bertahan hidup. Bersama istrinya kemudian ia bekerja di perusahaan catering. Dan akhirnya mereka mendirikan pecelan beso, usaha catering yang melayani pesanan di rumah, perkantoran, dan juga ikut basar di berbagai kota di Amerika. Lewat pecelan beso, Aditya menggayuh mimpi Amerika bersama suka dukanya. Buat teman-teman ya yang di Indonesia, kita disini susah. Mungkin lebih susah dari yang di Indonesia mungkin. Memang sih dapatnya dolar, yaitu keuntungannya kita disini dapatnya dolar. Tapi tetep lah, every dollar itu counts. Jadi every dollar itu kita bener-bener proskringert.